Bolda Sumut sempat dihadang warga saat hendak mengevakuasi 20 tahanan di penjara pribadi Bupati Langkat non-aktif terbit rencana perangin-angin pada Senin sore. Warga menolak anak-anak mereka dievakuasi dan bersikeras kalau para tahanan tetap berada di lokasi. Mereka menyebut selama ini Bupati Langkat memberikan fasilitas gratis kepada anak mereka yang direhabilitasi. Hal tersebut dituturkan oleh Kabupaten Humas Bolda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi pada selasa 25 Januari seperti dikutip dari TribunMedan.com. Polisi berencana mengevakuasi dan memindahkan para tahanan ke tempat yang lebih layak. Akan tetapi, warga menolak kedatangan petugas yang dianggap tanpa alasan yang jelas. Bahkan polisi dipukul mundur dan gagal mengevakuasi para tahanan di rumah terbit rencana perangin-angin. Para warga dan orang tua tahanan menyebut fasilitas yang diberikan Bupati Langkat kepada anak mereka semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Bahkan mereka menyebut penjara mirip kerangkeng manusia ini sudah layak. Polisi menyebutkan rencananya mereka akan dibawa ke pantai rehabilitasi yang jelas memadahi. Sejauh ini tempat yang disebut pantai rehabilitasi oleh pemilik jauh dari kata layak. Para pengurus tahanan tidak memiliki keterampilan apapun. Terlebih, tempat itu tidak berizin alias ilegal. Bahkan mereka tidak memiliki tim medis untuk memeriksa seberapa layak mereka bisa dikatakan sembuh. Polisi dan BNN pun akan segera melakukan screening terhadap 27 orang yang sempat ditahan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!